Pak Guru Hitsuji Oh, guru sehari. Iya, benar. Di sekolah challenge, kadang-kadang mereka akan mengundang orang dari berbagai macam jenis pekerjaan untuk menjadi guru sehari. Tuan Hitsuji akan jadi guru sehari di sekolah challenge. Iya, hanya satu hari saja. Begitu ya? Kalau Hitsuji pasti bisa mengajarkan berbagai macam hal pada anak-anak, ya? Terima kasih, Tuan. Saya jadi semangat untuk mengajar. Tuan Hitsuji jadi guru. Iya, benar. Wah, sepertinya menarik. Aku juga. Aku akan datang ke sekolah challenge hanya untuk satu hari. Asik. Kita jadi bisa bermain bersama. Wah, aku sudah tidak sabar. Tuan Hitsuji juga sangat bersemangat, loh. Apa yang sedang Tuan Hitsuji lakukan? Aku sedang latihan. Karena pastinya akan membutuhkan stamina yang tinggi untuk bisa bermain bersama kalian. Wah, kamu masih belum tidur, Hitsuji? Iya, masih bersiap-siap untuk besok. Wah, banyak sekali barang bawaannya. Mahu nantikan sepak terjangkuh besok. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Hari ini akan Ibu perkenalkan guru sehari kita. Semuanya baru sambut dengan tepuk tangan, Pak Guru Hitsuji. Tuan Hitsuji. Ada apa? Ada apa, ya? Tuan Hitsuji. Maaf telah menunggu. Pak Guru Hitsuji sudah tiba. Terlalu berlebihan. Hore, Pak Guru Hitsuji. Sudah kami tunggu lho. Tuan Hitsuji. Tuan Hitsuji. Oke, mari kita masuk ke waktunya menyanyi. Biji pohon ek berjatuhan, berjatuhan. Biji pohon ek berjatuhan, berjatuhan. Menyangkut di danau, au gawat. Menyangkut di danau, au gawat. Ini tidak seperti Tuan Hitsuji yang biasanya. Muncul air mancur. Hello, hello. Muncul air mancur. Hello, hello. Tuan muda, ayo bersama-sama. Play, play. Oh, yeah. Tuan muda, ayo bersama-sama. Play, play. Oh, yeah. Tuan Hitsuji beda dengan biasanya, ya. Menyenangkan. Iya, terasa berbeda sekali. Selanjutnya, sepak bola. Aku tidak pernah melihat Tuan Hitsuji bermain bola. Waktu muda, saya pernah membersihkan sepatu pemain sepak bola liga challenge, loh. Bukan sebagai pemain, ya. Saya melihat dari dekat teknik pemain kelas atas dan telah berhasil menjadi teknik tersebut jadi milik saya. Kalau begitu, mulai, ya. Acah, 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 acah. Tuan Hitsuji, apakah baik-baik saja? Pegangan ke aku, ya. Wah, Tuan Hitsuji terlalu bersemangat. Tidak keren. Maafkan saya. Silakan duduk di sini. Istirahat saja dulu. Terima kasih. Tapi, selanjutnya waktunya menggambar. Tidak perlu khawatir. Pak Hitsuji, istirahat dulu saja, ya. Begitu, ya. Kalau begitu. Sudah tidur. Mungkin dia kecapean. Ini karena dia melakukan hal yang tidak biasa. Ayo, waktunya menggambar. Mari kita menggambar sesuatu yang kita sukai. Aku gambar apa, ya? Oh, iya. Aku punya ide yang bagus. Sudah siang. Apa semuanya berjalan dengan baik, Pak Guru Hitsuji? Baiklah semuanya. Selamat makan. Selamat makan. Puntaro bekalnya mewah sekali. Tuan Hitsuji bangun lebih awal dan mempersiapkannya, loh. Pak Guru Hitsuji, pintar memasak, ya. Hari ini, saya akan membuat kue penekuk sebagai pencuci mulut untuk kalian semua. Jago-nya. Hebat, ya. Maaf telah menunggu. Enak. Terima kasih. Kalau saja Pak Guru Hitsuji bisa datang setiap hari, ya. Iya, tetap di sini saja. Puntaro, kamu tidak makan. Aku sudah sering memakannya. Selanjutnya, di sesi terakhir, Pak Guru Hitsuji akan mengajarkan kita sesuatu yang menarik. Ini dia. Serbet makan. Kita bisa melipatnya menjadi berbagai macam bentuk untuk menghias meja makan menjadi lebih indah. Wow, menarik. Pertama-tama, bunga mawar. Cantiknya. Selanjutnya, angsa. Bagusnya. Kelinci. Lejanya. Kita bisa buat juga tidak, ya. Kalau begitu, sesuatu yang mudah. Kita lipat-lipat seperti ini, lalu kita ikat di tengah-tengahnya dengan kain maka. Ya, jadilah pita yang manis. Jadi. Flappy juga. Aku juga sudah jadi. Bagaimana? Cocok, kan? Terima kasih. Kegiatan ini sangat menarik. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak, ya, Pak Guru Hitsuji. Ini, kami semua menggambarnya untuk Pak Guru. Wah, wah. Terima kasih. Ini harta yang berharga bagi saya. Sungguh menyenangkan. Datang lagi, ya. Bagaimana kalau jadi guru di sekolah challenge ini saja? Tuhan Hitsuji adalah... Tuhan Hitsuji bukan guru sekolah challenge. Tuhan Hitsuji adalah... Adalah... Tuhan Hitsuji selamanya akan selalu menjadi kepala pelayan Tuhan Muda, loh. Benarkah? Iya, tentu saja. Iya. Itu karena Tuhan Hitsuji sangat menyukai Pontaro, kan? Kami tidak akan mengambil Tuhan Hitsuji dari Pontaro. Tidak perlu khawatir. Tapi Tuhan Hitsuji yang sudah mencoba berbagai macam hal keren, ya. Iya. Mimilin jadi iri sama Pontaro. Oh, iya. Dadah! Aku bangga padamu, Tuhan Hitsuji. Terima kasih banyak, Tuhan Muda. Oh, iya. Kalau sesekali, boleh saja jadi guru. Sesekali saja, loh. Baik. Sesekali saya akan melakukannya. Tuhan Muda. Tuhan Hitsuji. Baik.